Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian ternyata di instagram ya Banyak banget ternyata Dan saya dari kemarin tuh gak bisa buka instagram guys Gara-gara passwordnya lupa gitu Akhirnya tadi udah saya proses untuk ganti password gitu kan Dan akhirnya bisa seperti itu Nah disini ya kan ada vlog terbaru daripada abang Andy Udah 3 hari yang lalu ya Ternyata saya gak ngikutin ya kan Setelahnya ya dari kemarin tuh saya sibuk banget guys Karena ngurusin anak persiapan anak untuk daftar sekolah dan lain sebagainya Nah tahun depan baru bisa masuk sekolah seperti itu Alhamdulillah akhirnya anak saya sekolah gitu kan Senang gitu guys oke Nah superman kampung ke Malaysia ketawa dia oke Vlog 2 daripada abang Andy Jom kita tengok videonya guys let's go Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video kedua saya ya Dalam penamanya rancangan vlog cuy Disini saya sudah siap-siap untuk berangkat ke Malaysia cuy Setelah bertemu ustad Saya menginap di Jakarta itu 7 hari cuy Oh 7 hari Dan disini saya sudah naik grab ya Saya naik grab langsung ke bandara Ini perjalanan beberapa gambar yang saya ambil Oh berarti ini masih di Jakarta oke Sebenarnya pesawat saya itu terbangnya keesokan harinya cuy ya Pukul 9 Berarti nginep lagi Tapi saya kesini itu Saya ke bandara itu jam Oh langsung Apa namanya Tengah malam cuy Disini itu saya berangkat ke bandara itu jam Apa jam 11 11 malam cuy Sebenarnya saya berangkatnya esok Rencananya disini saya ingin tidur Di bandaranya langsung Entah itu di posisi manapun Saya akan ke situ cuy Takut ketinggalan pesawat cuy Oke 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 Disini saya muter-muter ya Beberapa tempat Saya cari Dimana saya bisa berbaring gitu cuy Tapi nyatanya aduh Kau ada Saya gak dapat tempat sama sekali cuy Saya dapat kursi Saya coba untuk istirahat Taring Oke 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 Tapi apa ya Kayak gak bisa tidur gitu cuy Mungkin karena kita akan ke Malaysia gitu Bisa jadi gitu ya Nah disini karena saya gak bisa tidur Saya buat hal yang mungkin Menghibur diri gitu cuy ya Jadi Ini paling ngakak disini cuy ya Oke Kenapa ada scene seperti ini Coba yang Ini belum mengobati Saya langsung ke toilet Dan satu malam itu Saya gak tidur Oh my god Sekarang harinya Fikri sudah ada disini cuy ya Berarti gak tidurnya pesawat Apa namanya Pemeriksaan dan segala-galanya Dan disini sudah posisi Menunggu pesawat Ya menunggu apa namanya Masuk ke pesawat cuy Dan singkat cerita Kita sudah masuk ke Apa namanya Terowongan untuk ke pesawatnya langsung cuy Kita menggunakan pesawat air asia cuy Nah ini dia Gue disini merinding banget cuy ya Padahal gue ngantuk gitu ya Gue ngantuk Tapi gue merinding juga Masuk dalam sini Itu ini pertama kalinya cuy Nah ini Oke Itu ada pramugari air asia cuy Yang dominan menggunakan bahasa Melayu juga Oh Nah ini Oke oke Akhirnya saya bisa jumpa Peti ice itu lagi cuy ya Peti ice Oke ini perjalanan kami cuy Mungkin gak terlalu banyak disini cuy Saya mencoba untuk tidur Tapi gak bisa cuy Oh my god Gak bisa tidur lagi Sampai 2 jam kemudian Ya kita sudah tiba di Malaysia cuy Bulut gak tidur juga ya Alhamdulillah banget Penerbangan kita itu berjalan dengan lancar Dalam hati dua Puas banget gila Ini udah di bandara KL ya Oke 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 nunggu koper guys Yang paling ditakutin nunggu koper ini Asli Takutnya gak ada gitu kopernya Aduh Nah disini Kita sudah keluar dan bertemu Sama si Aduh Oh Bang Ray pake gopro tiba ya Disini kali pertamanya Saya bertemu dengan Bang Ray cuy ya Oke Oke Bagus Guys vlognya Nddk ya Disini kita dijemput langsung Oleh Bang Ajrin cuy ya Abang Ajrin Disini dia datang dengan Bang Ray Rumah teras Dua dan tiga tingkat Masih jauh perjalanan ya Ini kita kemarin lihat Di vlognya Bang Ray Ketika jemput Nddk dan juga Vikri Yang Nd juga Nyangkut Sitbel Oke Memang gedung-gedung disini tuh Gak terlalu berdempetan Ya Tapi disini Desainnya itu cuy Yang apa ya Gak Jarang Desainnya itu yang Sama gitu Hampir sama Jangan Oke Disini tuh Desainnya itu Kayak unik-unik Pelik-pelik gitu ya Dan Enak untuk dipandang itu Oke Jadi istilahnya Gedung-gedung disana itu Gak Kalau di Jakarta tuh Dempet-dempet Banyak-banyak guys ya Memang hampir sama Bangunannya Seperti itu Nah kurang lebih Seperti ini Di depan ini ya kan Dan Kalau di Malaysia Kata Bang Andy itu Agak jarang Seperti itu Tapi Ya kan Tapi Unik-unik Seperti itu Jadi kan Di bandar ya Dekati NB juga kan Nah disini udah Kelihatan banget ya Kelihatan banget Bangunan-bangunan Yang kita lihat Dari jauh tadi Sekiranya udah gembar Nah kalau bangunan-bangunan Kaca seperti itu Mungkin sudah biasa Saya lihat di Jakarta Iya benar-benar Yang jarang itu Ya seperti ini Dan memang Gak ada di Jakarta Cik Kita udah ada Di sini Aduh Aduh Oke Kereta sewa Oh kereta mobil sewa Ceritanya guys Wah ini kenapa Banyak Banyak hijau-hijau Nya guys Merambat ke atas Guys Sign Oh ini yang Shoot buat Ini guys Oke Buat film Oke Aduh Alright Alright Ini berarti Kameramen Bang Re Jadi hasil dari Video Vikri Itu ada Bang Re Di sana Oke Saya gak ngerti Behind the sign Behind the scene Oke Wow Ada-ada aja Vikri Itu tadi Adalah Adegan Dimana Dia membuat Apa namanya Pintu Doraemon Pintu Doraemon Ya disitulah Selamat datang Bilik penyuarat Audionnya selamat Di sini Kerana kita ada di Oh my god Sekolah kebangsa Ada bulu keluar Kita ada Dimana Sekolah Yang ada Di film Piramli Oh my god Film Piramli Masam-masam Manis Di sini Oke Waktu ada adegan Dimana Cikgu main bola Hari-hari Cikgu main bola Ini dia Cikgu Oh my god Cuman sayangnya Gak bisa naik di atas Cikgu Oh gitu Gak bisa naik di atas Dan melihat langsung Dimana Piramli Mengajar Gitu ya Di adegan Itu Cikgu Oke Ternyata Sekolahnya Masih ada Sampai sekarang Ya Karena disini Pintunya terbuka Dan saya pun Masuk Untuk mengambil Beberapa Gambar Cikgu Oke Wow Kalau kita Lihat guys Nah Kalau kita Lihat Untuk sekolahnya Ini hampir sama Dengan Indonesia Ya Dia menghadap Kesana Gitu Ngadap ke papan Ya Iyalah Masa Ngadapnya Ke belakang Ya Bener Bener Jadi Ya Sama sih Untuk penataan Juga Untuk Kursi Dan Mejanya Sama Ya Guys Oke Oke Pilih Menyuarat Oh Di atas Itu Pilihnya Oke Oke Mantap Mantap Bisa Kesini Gitu Mereka Ya Tuba Ngeri Oke Dan Ini adalah Foto saya Disana Cik Aduh Ini adalah Berharga Banget Buat saya Cik Bener 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 Akhirnya Gue bisa datang Juga Di tempat Gak Gila Asli Wah Keren Gila Sih Nah Ini hal-hal Yang menarik Lagi Cik Ini dia Apa ini guys Biremley Satu Sebenarnya Gimana Disini Cik Apa Ya Saya Rovindor Oke Omar Rojik Ini Kayaknya Di film Saya Bisa Melihat Hal-hal Yang Di Pada Tahun Itu Cik Wah Banyak Banget Oke Ini kah Apa namanya Guru-gurunya Kayaknya Atau Gimana Oke Selanjutnya Kita akan Disini Sebenarnya Sudah Malam Malam Kita Belum Istirahat Lagi Jadi Andy Bisa Dikatakan Dua hari Dua hari Tidur Asli Tapi Mau gimana Lagi Ini adalah Kesempatan Jadi Kita lanjut Perjalanan Cik Disini Ada adegan Ngapain Fik Benar Benar Asli Matur Oh Naik Oh Naik Guys Oke Saya merasakan Kayak gini Baru Ketika Ini Guys Ketika Dari Ini Airpods Singapura Kalau gak Salah LCC Eh bukan Kayaknya Iya Bener Sama Di Hongkong Kereta Cepat Gini Enak Pasul Enak Cepat Banget Oke Liven Life Is Do Enak Oke Wain 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 Ini Mereka Kemana Kita Disini Sudah Tiba Tiba Di Apa Ini Bisa Dikategorikan Mall Juga Oke Karena Di Dalamnya Ini Kopi Kenangan Ada Di Malaysia Guys Wow Keren Rami Juga Ini Favorit Saya Juga Di Solo Enak Turis Turis Nah Disini Kebetulan Juga Karena Sudah Ingin Mendekati Hari Ini Tempat Tempat Yang Biasa Di Show Di Oh Di Pawal Ini Kayaknya Bisa Muter Oke 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 Kali Ini Kita Sudah Memasuki Daerah Dimana Ada Acara Kayak Show Gitu Ya Untuk Motor GP Oh Oh My Wah Cantik Banget Guys Atasnya Guys Wow Petronas Oke Putih Putih ya Warna Ya Keren Itulah Semoga Kalian Bisa Apa Namanya Mengapa Menikmatinya Gini Pastilah Keren Oh My God Dari Bawah Langitnya Hitam Gitu Guys Ya Allah Cantik Oke Ini Bang 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 Ini Guys Bagus Banget Itu LCC Saat Malam Cantik Asli Cantik Banget Tuh Atas Guys Warnanya Itu Keren Banget Momen Ini Benar Benar Gua Aduh Terpesona Banget Gitu Ciu Aduh Saloma Ini Dia Yang Menarik Cuk Ya Pintasan Saloma Ternyata Di Tempat Ini Adalah Tempat Dimana Piramli Dikubur Cui Bersama Istrinya Ya Oh Dia Langsung Ke Saloma Ini Mantap Asli Bisa Melihatnya Secara Langsung Gitu Disini Banyak Banget Pengunjung Cui Gila Banyak Banget Pengunjung Rame Berarti Dari Beberapa Negara Ada Disini Cui W Sedak Lagunya Guys We Itu Apa Guys Warna Warni Disitu Apa Mungkin Oh Ini Deretannya Guys Deretannya Oke Saloma Di Kuburan Kuburan Kuburannya Disini Guys Wow Keren Banget Padahal Saya udah Nonton Banyak Kali React Banyak Kali Istilahnya Jembatan Saloma Ini Waktu Awal Jadi Terus Terus Istilahnya Abang Obisa Putra Dan Lain Sebagainya Banyak Waktu Itu Dan Tetap Aja Memukau Gitu Bersih Punah Banget Wow Cantik Banget Asli Mudur Dikit Menara Kembarnya Keliatan Asli Cantik Banget Malam Harinya Guys Wow Karena Setiap Video Itu Mempunyai Arti Dan Maksing Maksing Dan Pesan Apa Namanya Pesan Yang Disampaikan Seperti Ini Beberapa Gambar Atau Foto Yang Setidaknya Adalah Oke Dan Itu Semoga Itu Bisa Perlihatkan Bagaimana Perjalanan Saya Terima kasih Yang sudah Nonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Itulah Tadi Vlog Daripada Bang Andy Memang Super Enak Dilihat Dan Pesan Yang Disampaikan Masuk Juga Dan Kita Nonton Sampai Selesai Pun Dan Gak Bosen Apalagi Yang Terakhir Ada Foto Foto Bang Andy Dan Sudah Diedit Dan Paling Keren Foto Di depan Petronas Di depan Menara Kembarnya Wow Keren Asli Keren Dan Meskipun Saya nonton Berkali Tetap Gitu Gak Bosen Tetap Ada Pesan Yang Wow Ini Lebih Bagus Keren Asli Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Terima Kasih Buat Teman Semua Yang Sudah Request Di Channel Saya Ini Di Instagram Maupun Di Kolom Komentar Dan Semoga Teman Teman Semua Sukses Selalu Begitu Juga Dengan Teman Teman Saya Sahabat Sahabat Saya Yang Ada Di Malaysia Sekarang Ya Maupun Yang Tinggal Ataupun Asli Sana Dan Lain Sebagainya Dan Saya Doakan Semuanya Yang Sehat Selalu Sukses Terus Yang Support Saya Terima Kasih Banyak Dan Banyak Juga Kawan Kawan Saya Kawan Kawan Dari Grup Malaysia Indonesia Dan Juga Asian Country Seperti Itu Memang Sangat Gimana Ya Kita Punya Teman Beda Negara Itu Sudah Bangga Seneng Seperti Itu Ya Disitu Pasti Ada Suatu Hal Yang Pengalaman Yang Mungkin Kita Tidak Bisa Lupakan Seperti Itu Ataupun Saya Punya Teman Di Luar Pulau Seperti Abang Andy Terus Fikri Cak Lonjong Bang Re Adam Elsa Dan Lain Sebagainya Itu Seneng Bangga Punya Teman Seperti Itu Oke Mungkin Itu Video Kali Ini Terima Semua Yang Sudah Nonton Video Sampai Selesai Saya Pamin Untuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax